Semangat baru, harapan baru bersama Radio PPI Dunia Suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Sobat TPI yang sedang mendengarkan dimanapun kamu berada Hari ini, hari Sabtu malam ya, malam minggu nih 21 Januari 2017 Sobat Syariza kembali hadir disini untuk menemani Sobat TPI Tapi kali ini dalam program yang sangat spesial Sobat TPI, program Kulon Kulon, kuliah online nanoteknologi Yang merupakan program rutin bulanan di Radio PPI Dunia Kerjasama dengan teman-teman dari Nanoworld Indonesia Dan untuk malam hari ini, seperti Sobat TPI ketahui Di media sosial Radio PPI Dunia juga sudah disebaruaskan ya Tema kita pada Kulon malam hari ini adalah Tentang Supercapacitor Dan untuk malam hari ini Kita juga sudah ditemani oleh narasumber kita Yaitu Mas Ilham Azmi Beliau ini sekarang sedang mengenyam bangku pendidikan Bangku S2 ya, sedang beliau S2 di Harbin Engineering University di China Dengan jurusannya Material Science and Engineering Dan beliau dulu juga alumni dari kampus di kota yang sama Dari asalnya Sobat Syar Iza, Surabaya ITS Sobat TPI Jurusannya dulu adalah teknik material dan metalurgi Dan pada malam hari ini juga Kita juga ditemani oleh Mas Muhammad Insan Aulia Yang akan memoderatori kuliah online nanoteknologi malam hari ini Dan untuk Sobat TPI yang punya pertanyaan mengenai topik kita malam hari ini Seperti biasa bisa langsung ditanyakan melalui tiga cara Yang pertama bisa langsung ke grup Nano World Indonesia Ke grup Kulon, grup WhatsApp ya Dan yang kedua bisa melalui chatbox di www.radiotpindonia.org Atau yang ketiga Sobat TPI juga bisa mention ke Twitter kita At underscore radio feed ininya underscore Jadi sesi pertanyaan sudah langsung dibuka dari sekarang Untuk nanti dibacakan di akhir ya Sobat TPI Dan supaya tidak mengulur waktu lagi Segera Sobat Syar Iza serahkan kepada moderator kita malam hari ini Mas Insan dari Bandung Silahkan Mas Insan Baiklah, terima kasih kepada host kita kali pada malam hari ini Baiklah, perkenalkan saya Mohd Insan Aulia Dari Nanotek Indonesia Divisi Education and Respect Di sini saya akan memodetatori Kulon kita pada malam kali ini Yang bertemakan super kapasitor Baiklah, kepada Kang Ilham Ditesilakan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini Baik Sobat Radio TPI Dunia sebuahnya Pada hari malam ya Malam hari Minggu Saya ingin sharing, ingin menyampaikan mengenai topik kita malam ini Yaitu tentang super kapasitor Sebuah Devices Sebenarnya, sebetulnya High power energy devices, teknologi dan material Nanti saya akan sampaikan Bagaimana sih Tentang super kapasitor itu sendiri Terlalu Bagaimana Tinjauannya dalam sisi teknologi Dan tentunya adalah Tinjauan dari sisi keilmuan saya Dalam ilmu Desain material Untuk bagaimana Desain sebuah super kapasitor yang Mempunyai performansi yang cukup baik Baik Sobat Radio TPI Dunia semuanya Hari ini kita tahu ya Bahwa Peningkatan Penggunaan Peningkatan penggunaan Dari bahan-bahan fosil Itu mengakibatkan Banyak sekali Kehidupan bagi lingkungan Terutama pada Polusi Global warming Dan lain Dan lain sebagainya Nah ini Menjadi sebuah soalatan Bagi para peneliti di dunia Bahwa Lama-kelamaan energi fosil ini Akan habis gitu kan Nah untuk itulah Paya peneliti Ilmuwan di seluruh dunia Meneliti bagaimana Kedepan Kita harus Mencari atau mengembangkan Sumber energi yang Baru dan terbarukan gitu Nah Sejalan dengan itu Menjadi Sebuah hal yang penting Untuk Bagaimana bisa Menyimpan Energi Yang sudah Air yang silikai Masih Energi yang sudah Dapatkan Tersebut Seperti itu Nah Sekarang kita tahu gitu ya Bahwa sumber energi terbarukan Bisa kita lihat Ada Sumber energi Sahai Solar energi Kemudian ada Tidal energi Yaitu Energi dari ombak laut Kemudian ada Wind energi Yaitu Energi angin Dan sebagainya Nah untuk itu Energy Stroyer Sistem Atau Sistem penyimpanan Energi ini Kedepan akan Menyimpanan Bagaimana Bisa Menstore Atau Menyimpan Energi Dalam Kita tahu Jumlah energi itu Sangat Batai batas Nah Begitulah Pada kesempatan Kali ini Saya akan Bebagi mengenai Salah satu Istambul Simpanan Energi Bisa dibilang Mungkin Bekembang Bekembang Di abad Ke-21 Ini Dan Banyak Oyang Alam Masih Sangat Aneh Masih Sangat Asing Dengan kata-kata Subaya Kapasitor Energi Mari Kita Pada malam hari ini Dan Saya akan Mencaingkan sedikit Yang juga Subaya Kapasitor Ini menjadi Topik Research Saya Di sini Kuliah Masih Di sini Dan Saya akan Coba Mencah Apa yang Bisa Saya Berikan Untuk Teman-teman Semuanya Nah Ekan-ekan Sekalian Subaya Kapasitor Adalah Mungkin Teman-teman Tahu Bahwa Teman-teman Lebih umum Dengan istilah Kapasitor Apalagi Teman-teman Yang Akrab Dengan dunia Elektronika Pasti Misalnya Dalam PCB Dalam Komponen Elektronika Apapun Pasti Ada yang Namanya Kapasitor Karena Kapasitornya Merupakan Komponen Elektronika Yang sangat Menting Fungsinya Yang bisa Menyimpan Dan Lepaskan Muatan Listrik Atau Energi Listrik Yang ada Dalam Komponen Elektronika Selain itu Kapasitor Yang berfungsi Sebagai penyaring Frekuensi Dan juga Kapasitor Memiliki Banyak Kekwean Dan Tegangan Yang ada Kekwek Lain Yang sangat Baya Pengayu Nah Lalu Apa bedanya Dengan Supray Kapasitor Nah Disini Saya ingin Menyampaikan Tentu beda Kapasitor Dengan Supray Kapasitor Jadi Perbedaan Yang mendasar Adalah Dimana Kapasitor Bentuk Kapasitor Itu kan Yang jelas Ada dua Buah lempengan Yaitu Dua Buah lempengan Logam Yang dipisah Atau Disperet Dengan Sebuah Bahan Isolator Yang disebut Dengan Dielektrik Nah Dielektrik Ini adalah Bahan Yang bisa Mempengaruhi Nilai Kapasitor Itu Nah Bedanya Dengan Supray Kapasitor Supray Kapasitor Pada dasarnya Memiliki Prinsip Yang Hampir Sama Hampir Sama Dengan Batai Batu Batai Atau Batai Apapun Yang ada Dalam Lata Kita Yang ada Dalam Kompon Kita Nah Jadi Tadi Yang ingin Saya Sampaikan Supray Kapasitor Ini adalah Rebosan Bahaya Bagaimana Kita Bisa Menyimpan Energi Yang Lebih Besar Dibandingkan Dengan Batai Itu Sendir Ada Ada Poin Pokok Yang Harus Sampaikan Disini Adalah Tentang Mungkin Teman-teman Sekalian Lebih Familiar Lebih Populer Dengan Istilah Batai Ketika Teman-teman Ditanya Tempat Devices Untuk Tempat Penyimpanan Nah Gitu Apasih Pasti Secara Umum Orang Pasti Yang Tahu Batai Tentang Litium Aion Batai Litium Polimer Kalau Teman-teman Cek Di Handphone Teman-teman Apa Apa Bedanya Dengan Supray Kapasitor Jadi Yang Jelas Yang Prinsip Secara Berbedanya Adalah Prinsip Sama Hampir Sama Yaitu Menyimpan Listrik Intinya Begitu Tetapi Bedanya Adalah Batai Menyimpan Listrik Atau Energi Listrik Secara Kimiawi Nah Energi Kimia Itu Dalam Batai Diubah Menjadi Energi Listrik Begitupun Sebaliknya Nah Di Batai Sendiri Elektron Elektron Yang Dialirkan Pada Kedua Elektroda Batai Tersebut Itu Terimpan Dalam Atau Inti Dari Material Elektroda Yang Ada Dalam Batai Sehingga Membutuhkan Waktu Lama Untuk Bisa Mengembalikan Misalnya Dari Energi Kimia Menjadi Energi Listrik Ataupun Dari Energi Listrik Menjadi Energi Kimia Jadi Gak Aneh Kalau Kita Misalnya Mencas Misalnya Ape Kita Sudah Habis Bataranya Kita Mencas Kita Tunggu Mungkin Sekitar 2 Atau 3 Jam Untuk Bisa Sampai Full Lagi Kayak Gitu Butuh Waktu Yang Lebih Lama Nah Bedanya Dengan Superkapasitor Superkapasitor Tidak Butuh Mengkonversi Energi Kimia Ke Energi Listrik Jadi Energi Listrik Yang Ada Dalam Superkapasitor Itu Langsung Disimpan Dalam Bentuk Energi Listrik Atau Kayak Fisik Di Lapisan Luar Atau Di Surface Dari Elektroda Di Pemukaan Elektroda Yang Kayak Akan Ion Nah Sehingga Ion-ion Yang Di Pemukaan Tersebut Sangat Cepat Mengalirnya Tidak Perlu Mengubah Dari Energi Kimia Dulu Ke Energi Listrik Dulu Ataupun Sehingga Supaya Kapasitor Memiliki Keuntungan Untuk Menghasilkan Power Yang Lebih Besar Dari Pada Baterai Nah Untuk Itulah Supaya Kapasitor Menjadi Sebuah Daya Tarik Bagi Pada Peneliti Bagaimana Untuk Mengembangkan Device Ini Kedepan Supaya Lebih Baik Karena Oke Kita Sekarang Punya Baterai Baterai Memiliki Energy Density Atau Pemampuan Dia Untuk Menghasilkan Energi Dalam Jumlah Besar Tapi Dia Memiliki Power Yang Sangat Kecil Dia Memiliki Butuk Waktu Untuk Dia Berubah Dari Energi Kimia Menjadi Keenergi Listrik Beda Dengan Supaya Kapasitor Dia Bisa Sangat Cepat Ketika Kita Cask Mungkin Dalam Hukuman Ketik Atau Menit Bisa Kita Cask Tapi Begitu Dia Bisa Merilis Energi Begitu Sangat Cepat Pula Dalam Hitungan Ketik Dan Dan Hitungan Menit Juga Dan Supaya Kapasitor Juga Memiliki Kemampuan Cycle Atau Perputaran Yang Lebih Cepat Daripada Batai Jadi Misalnya Satu Reaksi Ketika Batai Dibunakan Ada Perubahan Perubahan Energi Di Sana Perubahan Ada Reaksi Di Sana Untuk Satu Cycle Batai Itu Bisa Membutuhkan Waktu Yang Cukup Lama Karena Ada Tandisi Dari Energi Kimia Ke Energi Listeri Simpannya Gitu Nah Tapi Kalau Supaya Kapasitor Sangat Cepat Karena Dia Langsung Menyimpan Muatan Listeri Listeri Dalam Tentu 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 Nah Cuma Serasa Salah Satu Kelemahan Supaya Kapasitor Adalah Dia Memiliki Energi Density Yang Sangat Tendam Jadi Kalau Saya Coba Bandingkan Jadi Kalau Simplenya Begini Batai Itu Memiliki Energi Density Yang Sangat Tinggi Tapi Power Density Sangat Tendam Nah Supaya Kapasitor Dia Memiliki Power Density Yang Besar Tapi Energi Density Ya Sedang Sedang Saja Kayak Gitu Nah Untuk Itulah Supaya Topik Penelitian Menjadi Topik Untuk Diteliti Bagi Paya Imoan Dan Penelitian Nah Selanjutnya Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Mesin Device Supercapasitor Ini Device Supercapasitor Ini Juga Sebenarnya Lebih Lebih Umum Dikatakan Bisa Supercapasitor Kemudian Ultracapasitor Kemudian Electromagnetal Kapasitor Itu Hampir Sama Semuanya Tapi Yang Jelas Yang Lebih Umum Adalah Supercapasitor Karena Tadi Yang Mempunyai Kemampuan Yang Lebih Untuk Bagaimana Merilis Power Density Yang Tidak Dimiliki Sebagai Contoh Seperti Ini Bagaimana Kita Membedakan Power Dan Energy Nah Kalau Power Misalnya Supercapasitor Pada Hari Ini Digunakan Contohnya Pada Electric Vehicle Peneraian Keneraian Elektrik Misalnya Contoh Subway Terleta Bawah Tanah Bagaimana Terleta Subway Subway Kapasitor Begajar Nah Kemudian Juga Hal Ini Peneliti Sudah Mencoba Menggambungkan Bagaimana Kedua Sisi Antara Subway Kapasitor Dan Baterai Baterai Tadi Saya Sudah Sampaikan Koyang Koyang Bisa Saling Betautan Sehingga Mereka Bagaimana Menyatukan Kemampuan Subway Kapasitor Dan Kemampuan Baterai Sebagai contoh Begini Ketika kita Menyalakan Laptop Nah Pada dasarnya Ketika kita Baru menyalakan Itu kan Butuh power Butuh ketupan Yang sangat cepat Karena Tiba-tiba Kita nyalakan Laptop Contohnya Tiba-tiba Langsung Harus ada Muatan listrik Yang mengalir Nah Itu apa Yang bekerja Sebenarnya Subway Kapasitor Yang bekerja Nah Sehingga Bukan Baterai Baterai Ini bekerja Setelah itu Karena Dia punya energi Yang lebih besar Untuk Menelatupkan Powernya Itu Disanalah Supaya Kapasitor Begitu pun Juga Mengenai Handphone Ataupun LED Dan sebagainya Nanti Saya juga Coba nanti Akan Bagaimana Riset saya Juga kebutuhan Mengenai Flexible Supaya Kapasitor Yang Aplikasinya Memang Untuk Flexible Electronic Devices Seperti Handphone Yang bisa Dan Poitable Poitable Rainnya Misalnya Jam Sekarang Jam tangan Yang sudah bisa Dilipat Dipat Dan sebagainya Nanti saya akan Probejaskan Di sesi Berikutnya Nah Sehingga Dua perbedaan ini Jadi kita harus Pahami Bahwa Baterai itu Dia Punya Mekanisme Penyimpanan Naji Dengan secara Kimian Tetapi Supaya kapasitori Itu secara Fisikal Dan Paterai Paterai itu Punya Kebatasan Power Kenapa? Karena Kinetika reaksinya Lambat Kinetika reaksinya Lambat Karena dia Di dalam Elektroda material Sehingga Mengubah Energi kimia Menjadi Energi Ristri Butuh Waktu Untuk Mengubah Energi itu Sehingga Itu menjadi Membatasi Power Sedangkan Untuk Supaya kapasitor Ya Langsung Gitu Karena Tadi Saya Sudah Saya Bilang Bahwa Mekanismenya Tidak Menggunakan Mekanisme Energi Kimia Tetapi Langsung Secara Fisika Dan Dipermukaan Dipermukaan Elektroda Sehingga Secara Cepat Untuk Menghasilkan Power Yang Lebih Bisa Nah Hanya Untuk Kemampuan Menestual Energi Baterai Lebih Tinggi Betul Karena Menyimpan Energinya Di dalam Materialnya Di dalam Elektroda Sehingga Bisa Menyimpan Menestual Energi Lebih Banyak Tetapi Supaya Kapasitor Lebih Sedikit Karena Dalam Permukaan Yang Tentunya Permukaan Tidak Sebesar Bagian Dalam Elektroda Yang Ada Dalam Bagaimana Kalau Untuk Kecepatan Charge Baterai Sangat Lambat Bisa Kita Lihat Kalau Kita Men Charge Baterai Ya Butuh Waktu 2 Jam 3 Jam Tapi Kita Awet Memakainya Bisa Sampai 6 Sampai 8 Jam Tetapi Dengan Supaya Kapasitor Sangat Cepat Di Charge Cepat Di Charge Cepat Dan Power Cepat Kemudian Bagaimana Dengan Side Life Nah Secaya Mechanical Batai Lebih Stabil Dan Karena Menggunakan Reaksi Kimia Elektrochemical Jadi Kimia Reversible Ya Bolak-balik Elektronya Bolak-balik Di Gas Nah Cuma Untuk Supaya Kapasitor Kelemahannya Dia Hanya Reaksi Satu Sisi Jadi Hanya Menggunakan Energi Eletrik Jadi Kadangkala Kalau Sudah Surface Tek Oerosi Atau Mengalami Kedenggalan Biasanya Ya Surface Capasitor Boyang Boyang Begitu Lama Saya Lanjut Oke lanjut Ya Supaya Capasitor Sendiri Pengetahuan Saya Itu Dibagi Dalam Tiga Jenis Menurut Mekanisme Charge Dan Discharge Mekanisme Bagaimana Dia Mencharge Dan Discharge Yang Pertama Itu Namanya EDLC Electric Table Capasitor Dan Yang Kedua Adalah Solo Capasitor Dan Yang Ketiga Adalah Hybrid Yang Dari Saya Bila Ini Adalah Bagaimana Menyatukan Super Capasitor Karate Super Capasitor Yang Punya Kelebihan Yang Bisa Menuruti Kelemahan Kelemahan Yang Ada Di Battery Tadi Enggak Bisa Saling Di Ambil Keuntungannya Untuk EDLC Electric Double Layer Capasitor Dia Umumnya Dia Menggunakan Material Yang Biasa Dari Typhon Typhon Base Material Yaitu Seperti Activer Carbon Carbon Dan Gapin Nah Ini Yang Saya Jelaskan Duga Yang Sekarang Menjadi Selatan Paya Peneliti Juga Adalah Gapin Gapin Dimana Dia Mempunyai Luas Pemukaan Pemukaan Yang Sangat Besai Sangat Konduktif Sekali Dan Gapin Ini Menjadi Fenomena Ditemukan Tahun 2004 Di Inggris Gapin Ini Menjadi Sebuah Material Yang Sampai Saat Ini Terimakasih Dan Menjadi Daya Tarik Untuk Aplikasi Penelitian Penelitian Atau Devices Yang Berhubungan Dengan Electric Electric Nah Untuk Electric Bubble Raya Sambu Yang Memiliki Prinsip Ya Prinsip Untuk Men Store Energy Men Store Energy Di Permukaan Permukaannya Karena Tybon Mempunyai Luas Aktivasi Luas Sampai Yang Bisa Sangat Cepat Untuk Berpindah Sehingga Tybon Ini Memiliki Maksudnya Energy Density Ini Memiliki OE Density Yang Buat Biasa Sekali Tetapi Tadi Terlumahannya Adalah Energy Density Sangat Sangat Semangat Ini Yang Ada Pada Electric Bubble Area Yang Ditentunya Berbasis Pada Carbon Biasa Material Tadi Sudah Sampaikan Nah Untuk Yang Selanjutnya Ada Pesodo Capacitor Kenapa Disebut Pesodo Capacitor Atau Pesodo Capacitor Karena Berdasarkan Kapasitor Nilai Kapasitor Kapasitansi Yang Sangat Besar Sekali Sehingga Dinamakan Pesodo Kapasitansi Jadi Dia Mempunyai Kapasitansi Yang Sangat Besar Nah Apa Kapasitansi Nah Kapasitansi Sebenarnya Berkalitan Ayat Dengan Energy Density Tadi Jadi Kalau Dalam Kapasitor Ada Pesama Namanya E Sama Dengan Setengah C Kali V Jadi E Itu Energi Setengah Dikali C Kapasitansi Dan V Pot Kalau Dengan Pesama Tidak Dizemantukan Bahwa Kalau Kapasitansinya Semakin Tinggi Maka Energy Density Semakin Tinggi Berarti Kan Dia Punya Energy Density Yang Tinggi Dan Kita Bisa Mencari Supaya Energy Density Tetap Besar Maksudnya Bisa Menyamai Bataya Juga Mungkin Kedepan Itu Menjadi Tantangan Buat Para Untuk Soda Kapasitor Sendiri Sekarang Yang Berkembang Adalah Material Tentang Mengenai Metal Oxide Yang Dikir Tahun Panutif Dan Dan Juga Conducting Polymea Polimea Ada Polimea Yang Mempunyai Sifat Kognitif Yaitu Seperti Contohnya Polifinyal Atohol Polipiol Dan Lain Lain Nah Ini Juga Salah Satu Keuntungan Kapasitor Teman Teman Kalau Mungkin Teman Ada Yang Punya Pengalaman Hidup Di Kondisi Musim Dingin Dimana Tempat Di Bawah 0 Misalnya Nah Kalau Kita Misalnya Ke Tempat Yang Suhunya Di Bawah 0 Minus 10 Minus 20 Biasanya Bat 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 Itu Ya HP Kita Ini Gampang Baw Bat Jadi Tempat Sangat Menentukan Sekali Tineja Untuk Bat Beda Dengan Super Tampasitor Super Tampasitor Dia Bisa Tahan Untuk Temperature Gajahnya Sampai Ketika Dia Dalam Tempat Dengan Kondisi Minus 40 Dajat Dajat Ini Berarti Semua Dajat Dajat Bisa Bisa Compact Bisa Apa Bisa Menyanyi Barter Yang Biasanya Dipakai Untuk HP Laptop Dan Sebagainya Nah Yang Ketiga Tadi 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 Saya Sampaikan Adalah Hybrid Hybrid Super Capacitors Yaitu Bagaimana Peneliti Sekarang Konsen Mengenai Menggabungkan Tadi Keuntungan Yang ada Pada Super Capacitors Dan Bat Sehingga Menghasilkan Sebuah Devices Yang Bisa Sama-sama Menghandle Kekoyangan Masing-masing Oke Itu dulu Nanti Saya Sambung Lagi Ya Baik Sobat DPI Setelah Ini Kita Akan Lanjutkan Kuliah Online Nanoteknologi Kita Tapi Kita Dengarkan Dulu Lagu Dari Cilla On7 Melompat Lebih Tinggi Yang Tadi Direquest Oleh Sobat Hanum Di Denmark Ya Baik Kita Akan Mulai Ke Sesi Kedua Pada Bulan Malam Kali Ini Disini Pada Sesi Kali Ini Lebih Lebih Usus Materinya Baiklah Akan Saya Langsung Persilahkan Kepada Kami Ilham Langsung Menyampaikan Materinya Oke Baik Teman Teman Semua Nah Tadi Kita Sudah Membahaskan Secara Umum Mengenai Supaya Kapasitas Itu Sendiri Nah Kali Ini Saya Akan Coba Masuk Lebih Dalam Tentang Kali Tadi Saya Bilang Bagaimana Tinjauan Supaya Kapasitas Ini Sendiri Dari Sigi Teknologi Dan Materials Hubungannya Dengan Keilmuan Saya Di Bagaimana Mendesain Supaya Kapasitas Sendiri Nah Jadi Teman Teman Sekalian Supaya Kapasitas Sel Supaya Kapasitas Itu Terdiri Dari Dua Elektroda Dan Dipisahkan Dengan Sebuah Sepaya Ator Di Antara Dua Elektroda Tadi Nah Umum Nya Paya Pencang Supaya Kapasitas Ini Mereka Bisa Menyusun Sel Supaya Kapasitas Bisa Dengan Dua Elektroda Yang Sama Atau Kembal Bisa Disebut Dengan Symetric Sel Atau Beda Biasanya Disebut Dengan Symetric Sel Nah Kemisah Dari Dua Elektroda Itu Ada Namanya Sepaya Toi Nah Yang Biasanya Direndak Dicelupkan Atau Dilapiskan Dengan Elektrolai Elektrolai Untuk Mencegah Kontak Elektrik Dengan Elektroda Nah Untuk Pertama Untuk Kita bahas Sepaya Toi Material Untuk Sepaya Toi Ini Memiliki Kriteria Khususus Yang Pertama Dia Harus Irin Vermeable Maksudnya Adalah Mudah Menteranspere Ion Karena Mau Tidak Mau Dia Harus Dengan Bisa Cepat Bisa Mudah Untuk Menteranspere Ion Dari Elektroda Dan Keluar Output Dari Super Kepasitor Nah Selanjutnya Dia juga Harus Memiliki Elektrik Resisten Yang Tinggi Kemudian Konduktansi Yang Tinggi Juga Dan Tipis Harus Tipis Untuk Apa Untuk Mengurangi Masa Untuk Mengurangi Masa Dan Sehingga Menghasilkan Performa Yang Lebih Baik Nah Biasanya Spiretors Sendiri Digunakan Menggunakan Polimer Atau Fiber Fiber Spiretors Baik itu Glass Fiber Atau Kerami Biasanya Digabungkan Dengan Elektrolite Nah Elektrolite Disini Ada Dua Umumnya Yang Satu Adalah Jenis Aquarius Elektrolite Yang Kedua Adalah Organic Elektrolite Nah Apa Bedanya Nah Untuk Aquarius Elektrolite Sendiri Umumnya Dia Mempunyai Limitasi Limitasi Atau Batasan Voltage Atau Potensial Yang Hanya Sampai Sekitar Satu Volt Nah Apa Hubungannya Lagi Tadi Sudah Saya Sampaikan E Sama Dengan Setengah C Kali V Jadi Volt Volt Hanya Ini Kalau Semakin Kecil Berarti Energy Densi Akan Semakin Kecil Juga Nah Aquarius Elektrolite Ini Hanya Satu Volt Nah Sementara Untuk Organic Elektrolite Dia Mampu Bekerja Dalam Voltage Bisa Sampai Sekitar 3 Atau 3 Setengah Volt Sehingga Dia Untuk Menachive Atau Mendapatkan Energy Tensiti Yang Cukup Meningkat Juga Sangat Pengayuh Elektrolite Ini Nah Tetapi Konduktivitas Aquarius Elektrolite Sebenarnya Lebih Bisa Daripada Organic Elektrolite Sehingga Peneliti Juga Ini Apa Aquarius Elektrolite Juga Semakin Maksudnya Semakin Dikembangkan Sekarang Semakin Dikeliti Juga Dia Muera Dan Gampang Sangat Gampang Untuk Dibuat Juga Nah Tadi Saya sudah Sampaikan Bahwa Untuk EDLC Untuk Electric Double A Capasitors Dia Basisnya Adalah Pada Tingginya Area Pemukaan Area Pemukaan Dari Aktif Materialnya Kayak gitu Material aktifnya Yang ada pada Elektrodanya Nah Tapi Dia Dia Mempunyai Kekuangan Yaitu Kapasitansi Yang sangat Tendah Dibandingkan Dengan Pesodokapasitors Nah Sedangkan Untuk Pesodokapasitors Yang Mana Tadi Sudah Saya sampaikan Di Biasanya Materialnya Adalah Metal Oxide Benset Electrod Atau Conacting Polymer Polymer Yang Memiliki Polymer Konduktif Jadi Itu Lebih Memiliki Kapasitansi Yang sangat Besar Nah Jadi Tapi Tadi Dia memiliki Power Apa Energy Power Yang kurang Dari EDLC Sehingga Tadi Supaya Peneliti Juga Berpikir Bagaimana Menghibridisasi Dua Kayak T Supaya Kapasitor Nah Itu Untuk EDLC Dan Pesodokapasitors Nah Yang kedua Adalah Tadi Sudah Sampaikan Bahwa Seles Supaya Kapasitor Juga Terdiri Dari Dua Elektroda Sehingga Nah Apa yang Menjadi Fokusan Disini Dua Elektroda Itu Berarti Adalah Dari Apa Elektroda Itu Terbuat Sehingga Tadi Mas Apa Efeknya Adalah Pada Mekanisme Penyimpanan Energi Yang Terjadi Seperti Contohnya Apa Pasodo Kapasitors Dia Bisa Kenapa Bisa Menghasilkan Nilai Kapasistansi Yang Lebih Tinggi Dari EDLC Karena Apa Mekanisme Charge And Storage Atau Ketika Dicas Atau Discharging Ketika Tidak Dicas Dia Bersandar Pada Reaksi Redox Yang Sangat Cepat Jadi Kalau Apa Kalau Kebanyakan Metal Okside Air Kebanyakan Soda Kapasitors Terdiri Dari Material Metal Okside Dan Conducting Polymer Polymer Konduktif Sehingga Memungkinkan Reaksi Redox Reduksi Dan Oksidasi Yang Sangat Cepat Pada Surveicenya Nah Hal ini Berbeda dengan Carbon Carbon Materials Yang Mana Dia Memiliki Konduktivitas Yang Sangat Tinggi Dan Surveic Area Yang Sangat Besar Carbon Punya Luas Surveic Area Sangat Besar Sehingga Dia Menyalurkan Listing Dengan Sangat Cepat Tetapi Efeknya Dan Nilai Kapasistansinya Adalah Entah Kayak Tapi Tapi Sama juga Bahwa Apa ya Tadi Pada Pesodokopasitansi ini Reaksi Redox Kadang-kadang Membuat Sebuah Mechanical Stability Yang Sangat Goyang Baik Karena Terlalu Cepat Sehingga Kadang-kadang Menyebabkan Mechanical Stability Menjadi Lemah Sehingga Konsekuensinya Adalah Cycle Life Dari Pesodokopasitansi 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 Menjadi Tidak lama Seperti itu Tidak seperti Baterai Sehingga Lagi-lagi Ya Pak Peneliti Sekarang juga Ingin mengembangkan Bagaimana Bisa Saling menutupi Kelemahan Dan Kelebihan Tadi Cuma tadi Sudah saya Sampaikan Jadi Penting Kita Kita Garis bawah Disini Adalah Supercapasitor Dia memiliki Power yang Sangat besar Tetapi Energy density Yang sangat Tidak Tetapi Baterai Itu Memiliki Energy density Yang sangat Besar Tetapi Power yang Sangat Kecil Sehingga Dua Devices Ini Kita Kita Butuh Keuntungan Keunggulan Dari masing-masing Dua Devices Nah Karena Tapi Kita malah Menurut Supercapasitor Itulah Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Supercapasitor Menjadi Sangat Penting Menjadi Sangat Menarik Saat ini Bagi Pemeliti Karena Dia Bisa Tadi Memiliki Power yang Luar biasa Besar Nah Cuma Hari ini Kan Tantangan Kedepan Adalah Bagaimana Membuat Supercapasitor Ini Bisa Power Densitinya Tetap Besar Tetapi Energy Densitinya Juga Dia Improve Seperti Tantangan Sehingga Makanya Sekarang Para Peneliti Juga Bergerak Pada Rekayasa Material Dalam Menggunakan Metal Oxide Tidak Hanya Menggunakan Hybon Atau Composite Kita bisa Sebutkan Composite Materials Atau Hybrid Materials Jadi Menggabungkan Beberapa Unsur Material Untuk Menghasilkan Sebuah Devices Atau Supply Kapasitor Dengan Terima Yang Hanya Air 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 Menjadi Kebutuhan Di mana Storage Energy Ini Apalagi Supaya Kepasitas Batar Terima kasih karena kedepan kendayaan-kendayaan vehicle semuanya sudah bebasis elektrik semua dan akhir ini komponen elektronika semuanya sudah sangat dekat dengan kita baik itu handphone laptop, portable electronic dan yang lain-lain ini sangat fiosial sekali dan menjadi sangat manak sekali bagi teman-teman yang memang mungkin kedepan ingin lebih jauh mengetahui tentang supaya kapasitas itu sendiri atau kedepan ingin juga mempelajari bidang ini juga seperti itu nah tadi sudah saya sampaikan bahwa sel supaya kapasitas terdiri dari dua elektroodat dan satu separator yang di dalamnya juga ada elektrolite nah hari ini sekarang kita membahas bagaimana mendesain materialnya karena bagaimanapun tadi sudah saya sampaikan bahwa hal yang terpenting dalam supaya kapasitas tetap elektrodanya dan apa yang ada dalam elektroda ya material penyusunnya seperti itu nah untuk yang pertama saya akan lebih lanjut membahas tentang ideasi dulu kali ya untuk ideasi ideasi tadi nah ideasi umumnya tadi memakai carbon material gitu ya yang mana harganya moya tetapi dia memiliki availability atau perbedaan yang sangat banyak di alam atau di industri juga sudah sangat banyak gitu ya moya tetapi ya ya tadi tidak ada lingkungan nah juga industri sudah banyak melakukannya nah yang kedua adalah activity carbon ya jadi carbon yang diaktifkan dengan carbonization atau activity resulting lain dari carbon dari carbon-based material nah kemudian ada juga carbon nanotubes dan graphing material nah ini yang paling sangat menaik gitu ya dimana-mana saat ini supaya peneliti meneliti tentang graphing ini yang memiliki karakteristik konduktivitas yang sangat baik sekali kayak gitu nah selanjutnya metal oxide ya kebetulan juga riset saya tentang material depositors pada intinya nah metal oxide menjadi material yang sangat penting juga gitu karena dia memiliki spesifik kapasitasi spesifik yang sangat tinggi dan konduktif juga kayak gitu sehingga sangat cocok untuk fabrikasi elektron bagi supaya kapasitor yang mana tadi saya bilang powernya powernya sudah tadi sudah jelas ya untuk ideal powernya dia tinggi nah metal oxide ini kita ini mau menciptakan bagaimana supaya kapasitor dengan power yang tinggi tetapi energi juga tinggi karena tadi kapasitasi itu berbanding lurus dengan energi yang dihasilkan kayak gitu sehingga metal oxide juga menjadi material yang sangat menarik untuk dikaji bagi para peneliti ke depan untuk merimprovisasi kemampuan atau performansi dari supaya kapasitor itu sendiri nah mungkin nah teman-teman mungkin ingin tahu ya sejauh mana sih supaya kapasitor sudah sudah dibuat sudah dibuat gitu ya apa sudah di manufaktur sebabnya manufaktur yang sudah ada saat ini gitu ya seperti panasonic Maxwell kemudian Asahi Glass power system dan lain-lainnya banyak sudah banyak memproduksi supaya kapasitor nah sebenarnya ini sudah sangat dekat dengan kita hanya saja kita belum tahu bahwa supaya kapasitor ini sebenarnya pada kompeten elektronik kita pada laptop pada handphone sudah ada supaya kapasitor nah mungkin teman-teman juga teman-teman juga berpikir gitu ya bahwa oh mungkin yang teman-teman pikirkan supaya kapasitor juga apa mungkin bentuknya besar gitu ya besar atau seperti kapasitor yang pada umumnya ada pada komponen elektronika nah saat ini gitu ya saat ini research juga mengembangkan tentang fleksibel supaya kapasitor fleksibel supaya kapasitor jadi bagaimana bisa mendesain bisa membuat supaya kapasitor yang fleksibel dia bisa ditekuk dia bisa dilipat dia bisa mempunyai fleksibilitas yang sangat baik-baik gitu ya jadi dia bisa di insert dia bisa dimasukkan gitu ya ke dalam sebuah devices yang bisa ditekuk-tekuk kayak gitu bisa dilipat-lipat kayak gitu ya ke depan teknologi akan semakin maju teman-teman sekalian dan ke depan tempat atau wadah untuk menyempan energi ini menjadi sebuah tantangan bagaimana sekarang kan portable electronic udah semakin baik kembang ya laptop sekarang udah layarnya sama keyboardnya udah bisa diputusin gitu kan udah bisa dipisahin kayak gitu sekarang hp makin tipis hp makin kecil kayak gitu dan maksudnya dan teknologi-teknologi lainnya gitu kan led dan sebagainya ini kan membutuhkan bagaimana ibarat kata portable electronic atau electronic devices itu setiap hari setiap zaman bentuknya berubah nah sekarang bahkan orang-orang sudah apa ya sudah banyak sudah banyak menghasilkan portable electronic yang sebelumnya udah kita pikirin bentuknya bisa seperti itu nah ini juga menjadi tantangan bagaimana mengadaptasikan energy storage system itu sendiri kayak gitu ya terumumnya bater terumumnya super kapasitas untuk bisa mengikuti bentuk bisa mengikuti perkembangan portable electronic yang sudah berkembang nah nanti selanjutnya saya akan bahas bagaimana tentang flexible super kapasitas dan juga saya akan seharinkan tentang penelitian saya mengenai flexible super kapasitas tetap di area kubilnya ada satu pertanyaan yang sudah masuk kan ilang disini dari IP Nur Titan pertanyaannya berapa persen loss dari baterai super kapasitas ini dibandingkan baterai lain atau energi storage lain silahkan Kang Ilham dijawab pertanyaannya oke baik nah sebenarnya pertanyaan dari gue Titan ini agak agak rambang ya cuma gak apa saya maksudnya persen loss apanya seperti itu baik cuma saya akan mungkin membahas tentang tadi disini disebutkan gitu ya tentang super kapasitas dan energi storage lain yang jelas begini kita tahu gitu ya energi storage beberapa sistem energi storage yang sudah ada yaitu super kapasitas kemudian juga full cells kemudian juga solar cells itu yang solar cells itu yang umum gitu kan di dunia saat ini kayak gitu nah untuk super kapasitas sendiri ya maksudnya loss seperti persen lossnya seperti apa yang jelas begini untuk sepengetahuan saya solar cells itu dia prinsipnya yang jelas menyimpan energi solar gitu ya menyimpan energi matahari ya gitu menyimpan energi matahari nah kemudian full cells dia adalah mengubah hidrogen gitu ya prinsipnya adalah mengubah reaksi-reaksi hidrogen yang ada dalam full cell tadi kayak gitu nah sedangkan untuk super kapasitas sendiri dia dia menyimpan energi listrik kayak gitu menyimpan energi listrik nah sedangkan nah prinsip ini hampir sama dengan prinsip baterai kayak gitu nah hanya saja baterai dia menggunakan prinsip pengubahan dari energi listrik menjadi energi kimia nah itu tidak terjadi pada super kapasitas kayak gitu karena super kapasitas langsung menyimpan muatan muatan energi-energi listriknya di permukaan elektroda super kapasitas kapasitas itu sendiri kayak gitu nah yang jelas begini saya karena ini juga tidak jelas ya pertanyaan berapa persen yang jelas saya ingin sampaikan begini super kapasitas itu bisa menyediakan gitu ya berharga 100 sampai 1000 kali lipat power daripada baterai pada satu volume sebuah elektroda yang dilapnya ada material tentunya nah tetapi gitu ya tetapi super kapasitas gitu ya dia tidak bisa menstore atau menyimpan menyimpan jumlah charge yang sama seperti baterai jadi kemampuan dia untuk menyimpan baterai menyimpan charge energi sebenarnya lebih kecil daripada baterai mungkin sekitar 10 sampai 30 kali lebih kecil daripada baterai kenapa tadi sudah saya sampaikan bahwa prinsipnya pada baterai ini dia menyimpan energi listrik dalam bentuk energinya itu dalam bagian isi dari elektroda material tetapi pada super kapasitas dia menyimpan energi listrik itu di permukaannya kayak gitu di permukaan elektroda secara logika jelas loh otomatis lebih besar menyimpan energi dalam isinya daripada dalam lapisan permukaannya seperti itu dalam permukaannya nah itulah yang apa yang bisa saya sampaikan gitu bila pemperbandingan antara super kapasitas dengan baterai khususnya ya baterai khususnya pada kali ini sehingga nah dia bisa menghasilkan power yang lebih tinggi saya tuh sampai saya bukala lipat dari baterai tetapi tidak bisa menstore atau menyimpan charge menyimpan energi listrik daripada baterai dia lebih lebih kecil daripada baterai untuk menyimpan nah sehingga ya itu ini tadi efeknya supaya kapasitas memang cocok ya lebih cocok untuk aplikasi pada yang membutuhkan pada devices yang membutuhkan apa semburan power yang sangat besar gitu nah karena disini energi density tidak begitu ditonjolkan pada supaya kapasitas nah ini sebenarnya menjadi tantangan ke depan bagaimana bisa menghasilkan power yang tinggi dan energi yang energi density juga yang sangat mumpuni juga gitu ya istilahnya bisa meng meng apa ya meng-compact baterai di masa depan seperti itu mungkin itu aja mas insan ya dan dari akun kita new titan terima kasih pada materi kita yang telah menyampaikan jawabannya dari pertanyaan dari murtitan karena memang dari peserta belum ada pertanyaan lagi boleh dilanjutkan ke sesi berikutnya materi berikutnya sambil menunggu pertanyaan dari para peserta pulau depriman oke baik sambil mungkin para sebatas di OPPI masih bingung-bingung juga ya yang jelas tadi sudah saya sampaikan gambaran bahwa apa sederhananya kalau baterai kapasitas baterai itu aja baterai bisa kita pakai lebih lama di HP saya di HP aja jadi misalnya karena lebih simple dan dekat sama kita jadi ya baterai di HP kita butuh charge HP untuk sampai full misalnya 2 atau sampai 3 jam atau mungkin beberapa sampai 4 jam nah kita juga bisa gunakan dalam mungkin waktu 7 sampai 8 jam atau bahkan lebih kayak gitu sehingga apa charge di charge untuk men-charge baterainya itu butuh waktu lama untuk apa untuk memakainya juga butuh lama awet juga kayak gitu nah ini beda dengan super capacitors kalau super capacitors dia di-charge-nya sangat cepat bisa sangat dalam hitungan detik atau dalam hitungan menit kayak gitu dan dia juga bisa langsung dipakai untuk kebutuhan power yang sangat besar sangat cepat juga nah itu itu simple nah karena ada pada satu titik dimana sebuah electronic device itu butuh power yang sangat besar butuh alian energi listrik yang langsung cepat kayak gitu ya seperti contohnya ketika kita menyalakan HP ketika kita menyalakan laptop ketika kalau ya ketika dalam mobil listrik misalnya ketika kita mengam mobil listrik kan itu butuh power nah dari mana power itu datang ya itulah supaya capacitors bebehan di sana kan itu butuh energi letupan energi yang yang besar nah itu itu aja mungkin buat teman-teman yang tadi masih agak pusing nah nah sekarang saya coba masuk ke ini ya mungkin sedikit lain juga apa yang apa yang saya kejakan gitu ya tentang ya tentang supercapacitors tapi lebih spesifiknya ya itu tentang fleksibel fleksibel supercapacitors nah kenapa sih harus fleksibel kayak gitu kan pasti jadi jadi apa jadi pertanyaan bagi teman-teman semua kalau tadi kan yang kita lihat kan ya di kapasitai contohnya di kapasitai sendiri kayak gitu kan yang kita lihat kan ya bentuknya besar-besar kayak gitu bentuknya kayak tabung kayak gitu kan misalnya yang umum kayak gitu kan nah ini bagaimana ke depan ini para peneliti juga memfokuskan penelitiannya pada bidang fleksibel supercapacitors nah kenapa harus fleksibel itu kan jadi sebuah pertanyaan untuk kita sendiri nah yang menjadi challenge gitu ya untuk mengembangkan fleksibel supercapacitors ya tentunya adalah peningkatan pengembangan genasi-genasi komponen elektronik atau electronic device yang semakin portable gadget-gadget yang semakin gampang dipakai gitu ya yang semakin semakin apa semakin mudah dibawa kemana-mana kayak gitu dan memiliki apa ya memiliki bentuk yang sudah sangat ibarat kata yang dulunya tidak pernah kelihatan oh dulu bentuknya kayak begini coba-tiba begini kayak gitu sekarang kita dapet bentuk yang ya kita gak pernah kebijakan sebelumnya itu rekaman ini sudah sangat apa ya sudah sangat berkembang saat ini sehingga mau tidak mau ini apa ya mendorong gitu usaha-usaha untuk bisa bagaimana membuat supercapacitor yang fleksibel yang fleksibel bisa dilipat bisa diteku kayak gitu kan terus juga ringan sangat ringan gitu kan dan tentunya ya emang lingkungan itu jangan lupa kayak gitu nah fleksibel supercapacitor juga memberikan sebuah daya minat yang luar biasa bagi para peneliti karena dia juga memiliki energy density tadi sudah saya bilang energy density yang lebih baik lebih baik daripada konvensional supercapacitor kayak gitu jadi energy density yang ada pada fleksibel supercapacitor dia lebih baik nah ini kan berarti salah satu step salah satu kunci bagaimana menjawab kebutuhan supercapacitor yang ke depan jangan hanya jangan hanya power density yang tinggi tapi energy density juga harus dinaikin doang nah ini menjadi tantangan kayak gitu nah pada umumnya ya fleksibel supercapacitor itu ukurannya kecil kemudian tadi sudah saya bilang bisa dilipat bisa diteku kayak gitu gampang dipegang gampang ibarat kata di dikompaksikan gampang di insertkan gampang dimasukkan gampang disesuaikan dengan portable electronic yang akan diproduksi kayak gitu dan juga dia memiliki temperature operasi yang yang sangat bisa seperti itu ini juga sebuah keuntungan nah itu kenapa gitu ya kenapa harus fleksibel fleksibel harus tadi bisa diteku bisa dilipat karena kebutuhan portable electronic sekarang udah makin macam-macam kayak gitu ya udah makin macam-macam kayak gitu jadi sehingga energi setelah juga harus mengikuti perkembangan zaman juga kayak gitu mengikuti perkembangan portable electronic juga kayak gitu nah tadi sudah saya sampaikan ya bagaimana spesifiknya sama pada umumnya spesifik kapasitor pada umumnya gitu ya bagaimana tetap terbagi pada ada IDLC electrical rubber layer atau persedia kapasitor itu hampir sama gitu ya pada secara prinsipnya hanya saja saya ingin berikan sedikit bagaimana perbedaan secara desain kemudian pabrikasi dan aplikasi dari fleksibel supaya kapasitor seperti itu nah fleksibel supaya kapasitor biasanya sama ya jadi dari elektrona kemudian juga ada spayator dan biasanya langsung di package ya di package dalam bentuk sebuah fleksibel fleksibel package kayak gitu nah cuma bedanya dengan supaya kapasitor yang konvensional fleksibel supaya kapasitor itu mensahayatkan elektrona dan elektrona itu harus memiliki fleksibilitas supaya bisa diteguk supaya bisa dilipat kayak gitu dan elektrona juga harus biasanya harus dalam solid state ya harus dalam solid state condition kayak gitu nah inilah yang menjadi salah satu apa ya kunci juga untuk bagaimana menjawab kebutuhan zaman tentang fleksibel material fleksibel supaya kapasitor kayak gitu nah hal ini untuk prinsip yang selanjutnya fleksibel supaya kapasitor dia harus memiliki mekanik yang baik kayak gitu kan dan ya tentunya performa elektrona kimia yang juga baik performa superkapasitor yang juga baik kayak gitu nah biasanya untuk membuat atau memfabrikasi fleksibel supaya kapasitor biasanya dibuatlah dengan menggunakan conductive substrate kayak gitu jadi semacam kayak substrate atau ya semacam apa kertas kayak gitu ya kalau kita berkertas cuma ini kondaktif kayak gitu kondaktif biasanya banyak yang biasa digunakan biasanya bisa titanium foil nickel foil kemudian apa stainless foil kemudian carbon coat kemudian nickel foam dan lain-lainnya nah ini biasanya konduktif substrate ini berfungsi sebagai kain kolektor pengumpul airus kayak gitu sebelum nanti dihibridisasi dengan material yang sudah ada baik itu carbon-based material ataupun metal oxide atau connecting polymer dan sebagainya nah pada dasarnya prinsipnya semuanya hampir sama teman-teman semua nah cuma dengan adanya substrate ini gitu ya dengan adanya substrate ini meningkatkan kemampuan kemampuan supply capacitors untuk bisa men-store energy lebih banyak dari konvensional supply capacitors sehingga dia bisa menghasilkan energy density yang lebih baik dari konvensional supply capacitors sehingga nah ini menjadi sebuah terbosan baru bagi para peneliti untuk menemukan supply capacitors yang tidak hanya sekali lagi powernya besar tetapi energynya juga tinggi tetapi lihat tadi kain ini fleksibel sehingga dan juga ringan dan juga bisa bisa dilipat sehingga aplikasinya masih sangat berbatas yang paling up to date gitu ya mungkin maksudnya untuk yang power-power yang lebih besar seperti tadi saya bilang breaking system di electric light terus kayak gitu mungkin tidak memungkinkan untuk dengan fleksibel supply capacitors tapi untuk portable electronics yang sudah sangat baik nama hal ini gitu ya ini sangat mungkin sekali seperti contohnya untuk LED aplikasi LED kemudian apa misalnya untuk mobile phone untuk handphone kayak gitu kemudian juga hal ini biasanya fleksibel supaya kapasitas juga digunakan untuk pencahayaan pada hal ini ada misalnya kaya-kaya sudah kembali juga pakaian-pakaian yang bisa ada cahaya-cahaya nah itulah salah satunya menggunakan supply capacitors juga nah mungkin itu aja dulu ya karena juga saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan mungkin saya beri dulu ya oke ya terima kasih untuk penyampaian dari Kang Ilham langsung kita beri dulu terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya oke Radio PPI Dunia suara anak bangsa satu cinta satu Indonesia dari sini akan muncul ide-ide cemerlang bukan hanya untuk Indonesia kita tapi mewarnai dunia kita selamat untuk Radio PPI Dunia ya pada sesi berikutnya ada beberapa list pertanyaan silakan dijawab Kang Ilham disini ada dari EG CESIUM OXID Bandung pertanyaannya kira-kira kira-kira surface supercapacitor yang efektif apa ya kalau misalkan pakai contoh kira-kira neteknya apa ya terima kasih silakan dijawab Kang Ilham ya baik jadi perlu saya perlu saya tekankan lagi bahwa prinsip supercapacitor dia menyimpan energy storage pada lapisan permukaan air ini ini ada pertanyaan bagaimana material surface supercapacitor yang efektif apa ya Kang kalau kita sekali lagi bicara tentang surface maka jenis EDLC supercapacitor atau electric double layer capacitor itu memiliki karakteristik efektif yang lebih bisa men-store energy pada bagian permukaan atau surface nah apa materialnya kayak gini jadi pertanyaan kan itu materialnya sampai hari ini researcher atau peneliti masih mengelompokkannya pada carbon based materials ya itu tadi sudah saya sampaikan tadi awal ada carbon nanotubes kemudian activated cabin kemudian ada graphing kayak gitu kemudian juga ada carbon materials lainnya kayak gitu seperti carbon dan lain-lainnya atau grafit sekalipun grafit karena itu adalah alotropi dari carbon alotropi dari carbon jadi yang paling efektif untuk memberikan surface adalah tadi carbon based material tadi hanya saja tadi yang menjadi tantangan yang menjadi kelemahannya adalah dengan surface dia tinggi dia power density nya tinggi tetapi energy density nya sangat kecil kayak gitu tidak bagus sehingga nah peneliti harus berpikir bagaimana supaya sekali lagi kita kan ingin supaya capacity yang power density nya bagus tinggi tetapi juga energy density nya juga bisa ditingkatkan makanya para peneliti ilmuwan meneliti atau mengkaji tentang material yang bagaimana bisa menyimpangkan itu semua pertama saya ingin langsung yang misalkan itu kalau misalkan CNT carbon atau CNT efeknya apa ya kayak gitu kita tahu sendiri ya bahwa CNT atau carbon nitrous itu adalah diproduksi dengan dekomposisi katalitik dari harder cabins kayak gitu nah ini berarti sangat memungkinkan untuk bisa mendapatkan struktur nano material gitu ya formasi struktur nano material yang bisa kita kita kontrol gitu pembentukan kristalnya gitu kan sehingga bisa kita ukur juga pembentukan parametersnya kayak gitu nah sehingga ketika synthesis terjadi biasanya panel itu juga mengelompokkan ada single wall cabinet tubes dan juga multi wall cabinet tubes kayak gitu nah tetapi gitu ya dia memiliki kapas instansi yang sangat maksudnya yang sulit untuk di kontrol gitu ya oke CNT ini memiliki konduktivitas yang sangat tinggi gitu ya elektrik konduktivitas yang sangat tinggi tetapi kapasitansinya sangat rentan sekali karena sangat dipengaruhi dengan kemuinian atau quality dan bentuk morpologi dari material CNT-nya tadi surface-nya permukaannya kayak gitu nah bisa jadi ada yang kebanyakan sih bentuk dari CNT ini kan mesopoils mesopoils material atau juga ada yang bentuknya seperti tubes dan sebagainya tetapi kebanyakan mesopoils nah ini berarti tergantung bagaimana untuk bisa meningkatkan performansi dengan CNT ini ya sudah saya bilang berarti peneliti harus berpikir lagi akhirnya peneliti mencoba untuk mengkaji lagi dan salah satu kuncinya adalah dengan menumbuhkan atau meng-coatingkan carbon nanotrus pada subset kondaktif yang ya seperti saya bilang tadi mungkin bisa carbon clot nickel foam atau titanium foil stainless stainless foil dan lain sebagainya sebagainya sehingga dia bisa apa dia bisa meminimalisir hambatan kontak antara material CNT tadi dengan kuen kolektornya sehingga dia bisa mempercepat laju elektronnya kayak gitu nah kaya-kaya yang lain juga yang dikembangan saat ini seperti tadi karena kita ingin bagaimana mendapatkan supraekopasitor yang tidak hanya besar di polidensi tapi energi densitnya juga jangan jelek-jelek amat sehingga para peneliti juga berpikir untuk bisa mengkompositkan menggabungkan antara carbon-based materials dengan metal oksid yang paling up to date misalnya carbon nanotubes dengan beberapa metal oksid ataupun juga beberapa karbon nanotubes digabungkan dengan conducting polimea seperti dengan polipiol dan sebagainya sehingga dia tidak hanya polidensinya tinggi tapi meningkatkan kapasitasinya juga dengan adanya coating atau penempelan atau penggabungan dari polipiol itu sehingga ini juga bisa meningkatkan bisa meningkatkan kapasitasinya tadi seperti itu itu juga menjadi sebuah keuntungan sehingga nanti energy density juga terimprovisasi naik juga ataupun juga menggabungkan carbon-based materials yang menggabungkan metal oxide yang mana metal oxide lebih punya elektrik kitas tinggi juga kemudian juga metal oxide juga dia juga berfungsi sebagai pseudo-capacistus material bisa meningkatkan kapasitas dan juga energi density tapi yang jelas yang jelas kalau untuk power sampai saat ini untuk peningkatan surface power-nya memang fokusnya tetap pada carbon yaitu pada hal ini graphing material luar biasa dia bisa menghasilkan power density yang sangat besar sekali mungkin itu aja insan dari sesium juga mungkin itu dari sesium oxide kita jawaban pertanyaannya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada yang masuk boleh silahkan dari Indra pertanyaannya selain dapat menampung daya yang besar apa pengumpulan lain dari teknologi super kapasitor dan apakah ada dampak negatif dari penggunaan teknologi super kapasitor silahkan yang ilang dijawab pertanyaannya oke terima kasih Indra yang sudah memberikan pertanyaannya jadi yang pertama tadi mengenai teknologi super kapasitor jadi jadi memang teknologi super kapasitor ini bukan teknologi yang saya bisa bilang belum lama lah belum lama muncul karena orang masih lebih lama konvensional kapasitor daripada super kapasitor tapi yang mulai tahun 2000 ini orang mulai berpikir tentang super kapasitor karena tadi kita sudah menghadapi dunia kebutuhan electronic devices yang luar biasa dari mulai handphone kemudian laptop kemudian electrical vehicle vehicle event under basis listrik dan semuanya saya rasa pengalihan energy ini akan sangat penting ke depan energy storage ini akan sangat penting ke depan karena mau tidak mau kita harus bisa menyimpan energy itu tadi dan kemudian bagaimana bisa merilis bisa menyalurkan energy itu pada pada devices yang sudah kita buat nah untuk itulah supaya kapasitor ada yang ingin saya jawab disini tadi berkaitan dengan pertanyaannya mengenai ya itu menemang menjadi tantangan bagi kita bagaimana bisa menyeimbangkan supaya kapasitor yang tidak hanya punya power density yang tinggi tetapi energy density juga improve nah itu makanya sekarang menjadi topik dari semua peneliti bagaimana bisa menghasilkan tapi yang jelas yang jelas sampai saat ini power peneliti atau industri ya industri sudah mengaplikasikan hybrid hybrid energy storage yaitu menggabungkan supaya kapasitor dan baterai nah mungkin sebarang ada pengetahuan juga saat ini ada namanya lithium ion capacitors LEC jadi baterai yang dihybridkan dengan supaya kapasitor dia tentunya ya ingin apa memanen gitu bahwa tidak hanya energi density yang tinggi yang bisa didapatkan dari baterai tetapi power density juga harus dapat nah itu didapat dari supaya kapasitor sekarang juga peneliti banyak meneliti tentang bagaimana ke depan untuk bisa menggabungkan untuk bagaimana bisa mengkombinasikan dua kayak terakhir ini sehingga bisa saling membaikkan simbiosis mutualisme ya untuk kebutuhan energy storage ke depan baik itu untuk energi density yang baik dan juga quality yang baik nah untuk selanjutnya apa tanyaan selanjutnya apakah supaya kapasitor tidak berbagai lingkungan ya tergantung dari materialnya dari apa dibuat nah sedangkan pada saat ini kan kebanyakan bebasis carbon yang kebanyakan yang ada di industri supaya kapasitor masih bebasis carbon material tadi sudah dijelas kita tahu bahwa carbon itu tidak dengan lingkungan kalau kita ya tidak dengan lingkungan baik itu polusi kemudian pencembahan air dan sebagainya pencembahan lingkungan itu itu tidak dengan lingkungan sehingga ini juga menjadi tantangan bagaimana ke depan ini memang carbon banyak di alam tetapi bagaimana supaya lebih emang lingkungan nah maka ini juga tantangan carbon ini mengembangkan itu semua salah satunya adalah apa menemukan alat topi-alat topi dari carbon itu sendiri seperti VAP yang sedang tadi juga dan menjadi topik yang sangat hot saya kira kalau teman-teman pendengar semua yang concern di bidang electronic device device electronic materials VAP ini ibarat kata material yang sangat hot banget kayak gitu nah kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan tadi metal metal oxide tadi kayak gitu karena beberapa logam kan ada yang emang dengan mudah diulai diulai lingkungan sehingga ya kembali kalau bicara mengenai ramahan pada lingkungan superkapasitas ini ya kembali pada material penyusunnya tadi sehingga mau tidak mau kita harus berpikir bagaimana ke depan mendesain mendesain superkapasitas dengan material yang sebisa mungkin punya performansi yang sangat baik tetapi juga ramah pada lingkungan dan itu ada pada design dari materialnya tersebut oke itu jawabannya untuk timdea silakan disini ada pertanyaan berikutnya lagi dari T. Nurul disini pertanyaannya bagaimana cara kerja dari superkapasitor dan mengapa superkapasitor tidak membutuhkan reaksi kimia untuk menghasilkan daya listrik mungkin Kang Ilan bisa menjawab selamatkan oke ya terima kasih atas ketanyaan jadi bagaimana bagaimana supaya kapasitor bisa menghasilkan powerbase yang besar jadi begini yang perlu diketahui yang perlu diketahui yang perlu diketahui bahwa apa badai gitu ya pada badai kenapa dia harus bebas ke reaksi ke energi kimia karena kebanyakan misalnya kebanyakan badai yang ada pada kita itu berbasis pada lithium ion bagiakan ion lithium meskipun juga ada banyak badai juga seperti misalnya lithium yang saat sekarang ini banyak dikembangkan juga ya magnesium cuma yang paling lemah itu kan ya lithium dan kebanyakan yang kita gunakan juga di handphone di laptop semuanya relaks lithium jadi untuk fengi badai sendiri dia dia menyimpan energi menyimpan elektron elektron itu dia dia simpan ketika listrik ketika dicas sebagai contohnya dia menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia dalam bentuk elektron elektron dia simpan di dalam materialnya dia simpan di dalam materialnya sehingga dia butuh waktu untuk mengubah dari reaksi energi listrik menjadi energi ke energi kimia kenapa harus berubah seperti itu karena sekali lagi material penyusun dan mekanisme penyimpanan matematiknya atau elektron jadi karena di dalam material sehingga menjadi lebih lambat lebih lambat karena lebih lambat sedangkan berbeda dengan superkapasitor superkapasitor dia ada di permukaan elektron sehingga lebih cepat dan kenapa di permukaan karena dia pada supaya kapasitor dia ada yang namanya kain kolektor mengumpulkan air sehingga dengan cepat dia bisa menyayap elektron di permukaannya dan tidak masuk ke permukaan tidak masuk ke dalam inti material yang mana sehingga ini bisa mempermudah ini bisa mempercepat proses reaksi proses pengubahan dari energi energi yang sudah disimpan untuk di-release untuk dilepaskan kepada device yang kita pakai seperti itu saya juga sudah sampaikan tadi bahwa untuk baterai untuk untuk baterai dia juga memainkan kenapa dia memainkan efek dia memiliki energi density yang sangat tinggi karena dia di dalam nah itu tidak menyimpannya di dalam sehingga dia banyak kan ketika dia menyimpan di dalam dia bisa banyak menyimpan elektron sehingga energinya banyak yang dia simpan seperti itu cuma ya lama juga kita butuh waktu juga untuk menyimpan setelah energi karena karena besar kan kalau bagian inti dalam bagian apapun kebanyakan yang paling besar bagian dalam bagian intinya itu lebih besar sehingga elektron itu lebih harus punya tempat di dalam untuk mengisi terus-terus dan itu butuh waktu tetapi menyimpan energi yang sangat tinggi dan begitu pun pula ketika melepaskannya dia kan sudah disimpan di dalam itu dalam bentuk energi kimia bukan listrik lagi untuk dikembalikan menjadi energi listrik butuh waktu lagi belum lagi kalau ibaratkan dari dalam diteluarkan lagi kemudian ditransformkan lagi menjadi energi listrik itu butuh butuh waktu yang lebih tetapi energinya lebih lebih besar tetapi power yang dia keluarin itu tidak bisa langsung dengan cepat dan cepat kalau mungkin simpelnya juga kalau sobat di APB dunia pernah lihat film The Flash ketika kita The Flash lari ibarat kata tidak bisa kalau mekanisme transform elektron dari baterai tidak bisa secepat seperti The Flash seperti itu dia pindah tempat tidak bisa begitu tapi supaya kapasitas mekanisme elektronnya bisa seperti itu dalam hanya hitungan detik atau menit dia bisa langsung pindah nah karena tadi konstruksi dari selnya tadi dari baterai dan supaya kapasitas sehingga pada supaya kapasitas pada baterai maaf pada baterai dia lebih lebih lama tetapi energinya dia lebih banyak orang kan dia menyimpannya lebih lama lebih di dalam juga lebih banyak nah tapi kalau supaya kapasitas hanya dalam bagian luar hanya dalam bagian pemukaan sehingga cepat untuk dia mau ngejas juga cepat tapi tentu tidak tidak sebanyak baterai energi densinya lebih kecil daripada baterai seperti itu mungkin itu bisa terima kasih setelah setelah ini kita dengarkan dulu satu lagu dari payung teduh yang tadi di request oleh mas dadan di bandung untuk perempuan yang sedang dalam pelukan selamat mendengarkan ini radio BPI dunia terima kasih terima kasih yang diadakan sebagai penutup sebuah penutup sebuah kesimpulan tentang materi malam ini ya sobat-sobat tadi robotnya dunia dimanapun diadakan saya tutup saya simpulkan dengan beberapa kalimat jadi super kapasitor merupakan sebuah teknologi yang sangat menarik sebuah teknologi yang sangat menarik khususnya pada bidang energy storage system atau sistem penyimpanan energi yang memiliki aplikasi pada beragam jenis electronic devices pada beragam jenis alat-alat electronic nah karena super kapasitor ini juga memiliki tadi beberapa keuntungan yaitu power density atau kekuatan power yang sangat tinggi kemudian cycle nya juga sangat lama kemudian kemudian kemampuan charge and discharging juga sangat cepat dan juga sangat memungkinkan untuk diakplikasikan dalam energy storage system pada alat-alat elektronik dimana saat ini kebanyakan masih berpegang pada band padahal super kapasitor menawarkan nilai lebih yaitu memiliki power density yang lebih besar nah kedepan ini akan menjadi sebuah tentangan buat kita semua buat susah berpahal peneliti dalam bidang energy storage system untuk bagaimana bisa menghisirkan teknologi super kapasitor yang tidak hanya memiliki power density yang tinggi tapi juga memiliki energy density yang tinggi pula seperti hanya baterai nah untuk itulah berkaitan juga saya tambahkan mungkin karena malam ini temanya atau organizernya dari nanoworld indonesia mungkin teman-teman juga disini juga semuanya teman-teman penengah juga akan dengan nano nanotechnology begitu pun pula dengan nanometeal kayak gitu nah bagaimana sungguhannya kayak gitu maka aplikasi nanomaterials juga sangat kaitan reak dengan super kapasitor karena nanomaterials itu sangat mendukung sangat memiliki properties atau sifat material yang sangat baik untuk dijadikan material pada aplikasi super kapasitor karena kita ketahui nanomaterials memiliki surface air yang besar sehingga bisa menstore menyimpan atau menstore energi menstore elektron yang lebih banyak dan tentunya efek pada produktivitas yang sangat tinggi dan ini material ini adalah sangat cocok untuk aplikasi super kapasitor nah hanya saja ke depan juga menjadi tantangan bahwa tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan performa super kapasitor yang sudah ada baik dari segi power yang ditingkatkan meskipun saat ini sudah sangat besar kemudian tentu yang kedua energi density juga berat meningkat dan juga cycle life nya juga harus makin ditingkatkan dan tentunya ini menjadi sebuah tantangan untuk para engineer untuk para researcher peneliti untuk bagaimana bisa mendesain mengoptimasi konfigurasi sel material penyusun super kapasitor sehingga menghasilkan super kapasitor yang mumpuni yang baik nah ini mudah-mudahan menjadi sebuah pengetahuan bio buat sobat-sobat radio of the dunia dimanapun anda berada menjadi sebuah jalan bio dan teman-teman sudah tidak asing lagi ketika kita tahu tentang energi solar sistem tidak hanya yang umum di masyarakat yang umum di orang di orang lain biasanya adalah tentang battery tapi kita juga sudah akrab dengan yang namanya supply depositors mungkin itu saja dari saya terima kasih atas waktu eran-eran untuk menengahkan wilayah yang masyarakat dari saya saya kembalikan ini saya setelah kesimpulan ini maka berakhirlah pulang ke-25 dari Indonesia semoga apa yang disampaikan oleh pemateri ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan saya salah satu moderator Muhammad apabila ada penyampaian di perkenan saya kembalikan ke host kita Ija baiklah saya bersilakan terima kasih kepada mas Insan yang sudah moderatori kuliah online kita pada malam hari ini dan juga terima kasih kepada mas Ilham Azmi sebagai narasumber kita dan pemateri kita pada malam hari ini dan sekian dulu untuk kuliah online nanoteknologi edisi 21 Januari 2017 sampai jumpa di kesempatan selanjutnya saya Toba Syir Iza dari Tiongkok pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam selamat melanjutkan aktivitas